Satu hal yang selalu saya yakini dari dulu sampai hari ini adalah Indonesia. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya hidup itu perlu motivasi. Tapi kadang-kadang tuh kita udah banyak banget ya kutupan motivasi, tetep aja nggak termotivasi. Nah apalagi kalau misalkan kita bicara dengan yang satu ini yang biasa kasih motivasi. Ya kan? Mary Riana! Hai! Halo Manny! Ini pasti kenal dong ya Miss Mary Riana itu seorang motivator yang luar biasa deh. Thank you. Nah karena by the way aku harus bilang bahwa aku tuh suka banget dulu nonton I'm Possible itu. Nah itu luar biasa ya bagi teman-teman yang berada di lapas ya kan kita selalu menanti motivasi-motivasi dan kutipan-kutipan ini dari Miss Mary. By the way kita mau tau dong Miss kapan sih pertama kalinya tuh diberikan gelar motivator? Waduh ini mungkin cuma term yang ada di Indonesia ya motivator. Karena saya nggak pernah bermimpi jadi seorang motivator. Yang terjadi adalah karena dulu di Singapura saya berhasil sebagai seorang pebisnis, entrepreneur. Terus udah gitu karena banyak dapat penghargaan dan akhirnya banyak orang pengen tau ceritanya. Karena kan pada saat itu bukan hanya berhasil tapi kan ada sukses story bahwa ternyata oh gara-gara kerusuhan 98 akhirnya saya kesana berjuang bermimpi dan akhirnya bisa berhasil gitu. Nah karena pada saat itu saya sering berbagi di atas panggung sharing as a speaker ya mungkin kalau di luar negeri nyebutannya ya motivational speaker gitu. Atau mungkin banyak orang yang begitu mendengar akhirnya jadi terinspirasi dan termotivasi akhirnya ketika di Indonesia oh kalau gitu saya denger dia saya jadi termotivasi berarti motivator gitu. Betul dan akhirnya itu menjadi sebuah term padahal tujuan saya awalnya adalah ya saya hanya ingin berbagi kisah berbagi cerita ya nggak ngajarin bahkan. So makanya saya selalu bilang I'm not telling you what to do I'm just sharing with you what I've done gitu. Jadi membagikan apa yang udah pernah saya jalani dan ternyata itu bisa menjadi kekuatan dan inspirasi bagi banyak orang ya dan saya mensyukuri hal itu. Ya jadi kalau bener-bener termnya motivator itu ya ketika saya kembali ke Indonesia. Tapi pada waktu ngisi acara itu kan impossible akhirnya itu langsung ter-attach dengan oh you know she's a very good motivator. Iya. Nah itu tuh kapan itu Miss Mary tuh merasa bahwa oh iya aku tuh harus membagikan cerita-cerita aku ini gitu kan yang mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran. Itu mulai kapan? Iya kalau gitu berarti tahun 2008. 2008 kita ada di mana ya? Iya jadi itu masih back then di Singapura jadi pada saat itu masih lebih aktif di Singapura. Oke. Jadi masih bahkan sebelum balik ke Indonesia sebenarnya saya lebih aktif berbagi menjadi public speaker di Singapura, di Malaysia, di Vietnam gitu. Jadi lebih ke Asia dan belum pindah back for good ke Indonesia. Ke tahun berapa pindahnya? 2014. Berarti 2008 tuh sampai ke 2014 itu basically di Singapura. Iya 16 tahun saya di Singapura Mbak Angie. Oh my god tapi asli Indonesia kan? Asli Indonesia. Sekolah berjuang kuliah di Singapura. Oke. Iya gara-gara 98 waktu itu ada kerusuan. Iya betul-betul. Akhirnya jadi kesana. Cuman kan enggak seperti dibayangkan semua orang yang kirain, oh sekolah di luar negeri pasti berasal dari keluarga kaya raya. Yes. Enggak. Tapi justru karena keadaan akhirnya ya bisa-bisa melanjutkan pendidikan saya tapi dengan biaya hutang. Nah cuma itu that's another story for another time. Oke so I know then karena kenapa orang bisa berbagi karena memang juga dia pernah ada dalam satu posisi jatuh. Yes. Yes. Justru gara-gara saat-saat sulit seperti itulah akhirnya saya jadi mengerti bahwa hidup itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali. Oke. Bukan juga untuk mengasihkan diri saya sendiri karena saya pernah berada di fase-fase itu. Menyalahkan keadaan, angry, marah. Nah. Ya dan kadang walaupun kita tahu harus sabar ya Mbak Enji ya. Yes tapi of course. Tapi sabar itu kan ada batasnya. Ketika kita mencoba untuk bersabar tapi enggak ada perubahan. Ketika kita mencoba untuk bersabar tapi tetap aja hidup dalam kekurangan. Itu kadang-kadang kesabaran bisa berubah menjadi sebuah kemarahan. Dan akhirnya berubah menjadi sebuah kekecewaan gitu. Jadi saya pernah berada di fase itu. Oke dan akhirnya. Tapi bersyukur saya disadarkan, saya berjuang dan mengubah hidup saya. Oke. Tapi kita enggak akan talk about why gitu lah. Ini kan cerita panjang banget pasti kan. Karena gue bayangin 98 pindah ke sana gitu kan sampai harus ngutang. Wah itu it's a long story. Betul. Tapi aku lebih ingin mendig in. Kenapa sih akhirnya tuh Miss Mary tuh you are so identik dengan motivator loh. Iya. Sendiri pernah enggak less motivated? Oh pasti dong. Pasti dong. Jadi jangan dipikir seorang motivator tuh enggak pernah less motivated juga ya. Jangan dipikir bahwa seorang motivator berarti wah harus selalu termotivasi hidupnya selalu positive thinking. Dan selalu punya jawaban atas segalanya. Bukan. Ya penutusnya hanya manusia biasa. Dan manusia itu kan punya perasaan. Perasaan kita kan naik turun. Kadang kita semangat. Kadang kita down. Kadang kita bahagia. Kadang kita sedih. Jadi pasti. Pasti pernah. Nah tapi justru karena ada perasaan itulah sehingga bisa menemukan motivasi-motivasi hidup ya kan. Kalau enggak dikasih itu juga kita enggak tahu how to motivate ourself juga ya. Betul. Nah keadaan yang bikin sama sekali akhirnya ya udah lah. Aku nyerah ada enggak? Ada. Pasti. Pasti. Iya. Itu di setiap fase hidup saya itu pasti ada. Kalau di fase-fase awal ketika saya masih remaja 20 tahun itu ya saat waktu itu struggle di Singapura. Oke yang seterusnya 8 ya. Betul. Kalau after balik ke Indonesia dan sudah diberikan gelar motivator ya. Ada enggak satu? Ada dong. Ada. Jadi ada momen ini terjadi di sekitar tahun 2017 pada saat itu. Jadi itu adalah momen-momen dimana waktu itu saya baru mulai lagi di Indonesia. Berarti kan udah 3 tahun. Oke. Cuman itu lebih banyak kekecewaan karena sempat ditipu dengan orang yang memang sudah saya berikan kepercayaan. Ah oke. Jadi sempat ada banyak hal yang pada saat itu bagi saya, saya pikir wah ini kan terlalu mudah percaya sama orang nih. Terlalu mudah berperasangka baik gitu. Kadang-kadang kan mungkin harusnya enggak boleh berperasangka baik terus-menerus kali ya. Karena kalau kita berperasangka baik terus-menerus akhirnya kita jadi ceroboh dan akhirnya itu malah digunakan. Betul. Dengan tidak baik oleh beberapa orang yang melihat ada celah di situ. Jadi ada banyak hal yang waktu itu di momen itu itu terjadi. Of course dari segi bisnis ya. Oh ya ya. Cuman pada saat itu akhirnya saya mencoba untuk bisa menerima, mensyukuri, me-let go dan akhirnya itu menjadi pembelajaran yang luar biasa bukan hanya untuk saya tapi juga saya bagikan. Nah jadi singkat cerita Mbak Eji kalau misalnya ada di YouTube, satu video yang sampai hari ini itu menjadi video terbanyak yang muncul di channel YouTube saya itu adalah ketika kamu sedih dan menderita. Nah itu adalah hasil curahan pengalaman hidup, pengalaman di momen itu ya yang memang akhirnya menjadi pembelajaran yang saya tuangkan dalam sebuah tulisan akhirnya jadi bentuk video. Karena ketika itu terjadi kan kita nggak bisa cerita ke banyak orang dong. Itu betul. Tapi kan kita harus bisa mengekspresikan. Jadi pada saat itu ya saya salah satu cara ekspresinya adalah dengan menuliskan apa yang menjadi renungan buat diri saya dan akhirnya ada di dalam situ. Tapi memang kalau orang ngalamin gitu, beda kayaknya storytelling ya tapi kita nggak ngalamin, powernya tuh beda. Iya. Jadi ketika mungkin pada saat itu lagi sedih gitu kan betul-betul menderita and then when you tell that story itu betul-betul tuh ada powernya di situ. Sehingga orang tuh pasti akan terinfluence gitu loh karena ada kalau aku percaya tuh ada vibrasi yang beda gitu loh ketika power itu tuh ada dalam orang yang mengalaminya. Tapi pertanyaan nih Miss ya, ini pertanyaan kemotivatornya agak gampang-gampang susah nih. Kalau lagi tidak termotivasi, denger motivasinya siapa? Oh iya, makanya saya suka nonton video Mary Riana juga. Nontonin diri sendiri. Nah itu paling bener ya. Ya, of course itu salah satunya karena itu mengingatkan ke diri saya bahwa oh dulu pernah terjadi sekarang saya bisa bangkit kembali. Berarti walaupun hal ini ternyata terjadi lagi, berarti kalau dulu saya pernah melalui berarti sekarang saya juga bisa melalui apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya. Jadi itu sebenarnya sebagai lebih pengingat aja sih. Betul. Tapi selain itu tentu saja saya banyak banget terinspirasi dari tokoh-tokoh spiritual. Maksudnya saya suka banget dengar podcast-podcast spiritual gitu. Oke. Ya, yang jadi sermon buat menegukan saya. Terus berarti banyak orang-orang yang pastinya juga menjadi pembelajaran dan bahkan ruang podcast saya itu menjadi ruang belajaran saya. Karena setiap kali saya bertemu dengan tamu-tamu yang membagikan pengalamannya itu jadi inspirasi. Kayak hari ini misalnya saya ketemu dengan Mbak Angie. Iya lho. Aduh, pokoknya aku juga ada podcast di tempatnya Mary Riana, ini dia nih YouTube-nya ya. Iya. Apa yang Mbak Angie bagikan itu juga bisa menjadi penguatan dan pengingat buat saya. Tapi itu benar. Kadang-kadang kita tuh bikin konten buat diri kita sendiri. Biar kita nginget ya. Biar pengingat. Karena kita suka lupa. Betul. Terus ini yang aduh, aku pengen tahu deh. Aku kan penggemar Mother Teresha. Iya. Oh, wow. Yes, gitu lho. Aku suka Martin Luther King. You know, Mother Teresha. I, oh my God. Iya. Itu kan pelajarannya satu aja. Iya. Dunia tuh gak usah terlalu melekat-melekat banget. Iya. You know, gosh gitu. Mother Teresha itu adalah profil yang luar biasa bagi saya. Kalau Mary Riana siapakah? Wow. Idola. Aku kaget ketika tadi Mbak Angie bilang Mother Teresa. Karena aku juga sangat mengagumi Mother Teresa. Ah. Dan di momen-momen di mana waktu itu kan. Yang aku bilang ya misalnya kayak dikhianati. Yes. Ketika kita sudah melakukan hal yang baik. Tapi kok dunia malah memberikan saya hal yang tidak baik gitu. Terus bukankah apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Kalau saya naburnya baik-baik, kenapa saya bisa menuai hal yang tidak baik gitu. Iya. Kadang-kadang ada pertanyaan seperti itu. Iya. Ya ternyata saya sadar bahwa itu pemikiran saya yang salah. Karena ketika kita menabur yang baik, kita tetap akan menua yang baik. Tapi kalau di tengah-tengah ada tumbuh ilalang-ilalang yang bukan kita yang nabur, ya itu bagian dari proses hidup gitu. Betul. Dan saya sangat dikuatkan dengan kalimat-kalimatnya Mother Teresa, khususnya di masa-masa sulit. Karena ya kan Mother Teresa bilang, kamu bisa berbuat baik dan orang bisa berprasangka dan berpikir wah ini ada maunya. Tapi bagaimanapun juga ya tetaplah berbuat baik. Kamu bisa membangun banyak hal dan semua itu bisa hilang dan roboh seketika. Tapi bagaimanapun juga tetaplah membangun hal tersebut gitu. Dan ada banyak hal lah yang pastinya di sharingkan pada saat itu. Intinya adalah ya bagaimanapun juga hidup kita kan pertanggung jawaban kita dengan yang maha kuasa. Iya. Bukan dengan orang-orang di sekitar kita. Jadi ya itu sangat menguatkan saya sih. Terus berbuat baik. Kalaupun yang kita baikin balesnya nggak baik. Itu berarti apa? Karena memang Tuhan menyediakan kebaikan lain lagi di saat kita bisa memaafkan mereka yang telah berbuat tidak baik kepada kita. Aduh itu luar biasa ya. Nah tapi gimana kan Miss Riana, Miss Mary Riana ini kan punya wih banyak sekali ini ternyata bisnisnya. Boleh dong gitu. Ada apa aja sih bisnisnya sekarang? Oh oke. Ini luar biasa. Kita spill ya siapa tau ada yang pengen untuk belajar public speaking silahkan gabung. Oke. Waduh thank you. Apa-apa aja sekarang berarti? Iya. Jadi kalau as an entrepreneur sebenarnya mainly bisnisnya itu di edukasi. Oke. Jadi kita ngajarin. Jadi ada Mary Riana Learning Center. Ya kita ngajarin life skill. Oke. Tapi kita bisa ngajarin pelajaran sekolah. Kita ngajarin public speaking, character building, smart learning. Ya sekarang Puji Tuhan ada 24 cabang di seluruh Indonesia. Ya terus kita juga ada camp. Oke. Cam lebih intensif. Kita ada online learning. Ya jadi mainly di edukasi khususnya buat anak-anak remaja usia 8-19 tahun. Oke emang lagi perlu-perlunya kayaknya ya. Tapi kan berarti yang punya karyawan banyak juga dong? Iya. Puji Tuhan dipercayakan dan bisa menghidupi. Wah kalau mereka lagi tidak termotivasi gimana sih memotivasi? Kan kadang-kadang tuh lebih gampang kita kasih tau orang yang gak kenal. Iya. Daripada kita kasih tau orang yang kita kenal. Apalagi udah kenal dekat. Apalagi mungkin anak buah kita yang ngerasa udah gak ada batas sama kita kan. Itu gimana caranya? Aku pengen belajar sebenernya. Mereka-mereka ini biar termotivasi. Makanya harus download aplikasi Mary Riana dan follow Instagram ya. Tapi aku selalu bilang sama mereka. Karena hidup itu gak bisa hanya bergantung dari motivasi aja. Karena kalau kita bergantung hanya dari motivasi itu kan perasaan. Perasaan kita kan naik turun gitu. Jadi jangan membuat, jangan menggantungkan hidup dan pekerjaan kita hanya dengan perasaan. Tapi saya bilang jalani hari dengan iman, dengan apa yang kamu yakini gitu. Jadi motivasi itu hanya akan sebagai apa ya, sebagai energi di awal untuk membuat kita bergerak. Tapi untuk kita bisa konsisten ya berarti harus disiplin. Untuk kita konsisten berarti kamu harus komitmen. Oke. Kalau kamu sudah punya komitmen ini yang harus kamu kerjakan ya berarti mau kamu termotivasi kek. Mau kamu gak termotivasi kek, tetap dilakukan. Kalau kamu memang harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dipercayakan kepada kamu. Ya berarti mau kamu lagi happy atau mau kamu lagi sedih, tetap harus konsisten dan dilakukan. Iya ya betul ini, ini catat nih. Karena kan kalau kerja gak bisa, kamu lagi termotivasi gak hari ini? Maaf ya saya izin kerja gak bisa termotivasi hari ini ya. Betul, betul. Katanya disiplin ya disiplin ya kan. Makanya itu baca ada apa tuh disitu. Oh loyalty, attitude, teamwork sama performance. Itu apa sebenarnya? Oh iya jadi ini adalah value-value kita. Yang pertama itu adalah loyalty yang paling atas gitu. Jadi loyalitas dengan pekerjaan dengan apa yang dilakukan. Yang kedua berarti attitude, sikap. Dicatat loh tadi Miss Mary bilang loyalitas dengan apa yang dikerjakan. Bukan kepada bosnya loh ya. Tapi kalau udah loyal sama pekerjaannya pasti itu mau gitu kan. Ini jadinya betul-betul bagus kerjaannya. Oke attitude? Iya oke yang kedua itu adalah attitude. Attitude itu berarti ya sikap itu lebih penting. Jadi ini kita mencari maksudnya kita lebih menghargai warrior-warrior yang attitude-nya bagus. Tapi pekerjaannya mungkin masih belum sempurna. Daripada orang yang pintar banget gitu kan. Tapi sebenarnya attitude-nya gak bagus. Jadi misalnya kan Miss kalau misalkan attitude-nya dia pintar banget tapi datang ke kantor jam 11. Iya. Apakah menggampangkan hal. Nah Miss milih mana nih? Yang pintar datangnya jam 11 atau yang masih harus dididik tapi datangnya on time? Saya lebih prefer orang yang masih harus dididik tapi dia punya attitude yang baik. Dan salah satu attitude yang baik adalah ya dia menghargai apa yang harus sudah dikomitmenkan. Karena kalau misalnya datang on time atau mal time kan itu tergantung ya bukan berarti. Ya of course kalau misalnya datangnya selalu telat-telat-telat itu salah satu hal yang mungkin ada kendala. Apakah dia memang sengaja gak mau datang karena gak peduli atau mungkin ada hal yang lain. Tapi ini bisa jadi tips juga buat entrepreneur-entrepreneur ya gitu kan. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan Miss Mary kan udah punya 24 cabang yang untuk learning-nya belum lagi yang lain-lainnya gitu kan. Dan untuk memaintain karyawan kan gak gampang ya. Termasuk tadi attitude adalah oke saya mendahulukan orang yang disiplinnya tinggi daripada merasa bisa tapi akhirnya dia gak menghargai waktu. Ya itu disiplin itu hanya salah satu dari attitude yang bagus. Apa lagi tuh Miss? Tapi attitude yang bagus ya berarti kan tetep open mind terus mau belajar, coachable, mau bisa diajarkan. Itu kan termasuk salah satu attitude. Oke ya kadang-kadang orang diajarin mau langsung tahu gitu ya. Atau ketika mereka menerima feedback, gak bisa menerima, gak punya growth mindset. Itu kan juga salah satu. Ya atau mungkin yang suka nyinyir, kadang-kadang misalnya suka ngomongin orang di belakang. Ada beberapa hal yang definitely attitude itu kita lebih menghargai orang yang punya attitude-nya baik. Daripada orang yang punya kepintaran yang luar biasa tapi attitude-nya amat sangat gak. Termasuk juga ya integritas itu kan juga termasuk salah satu attitude. Tapi attitude bisa dirubah gak sih Miss? Katanya oh yaudahlah itu udah emang begitu bawaan boroknya. Gak usahlah bawaan boroknya begitu susah banget dirubah mbak gitu. Itu benar gak sih? Atau bisa dirubah attitude? Bisa tapi butuh waktu lebih banyak daripada, misalnya untuk bisa mengajarkan skill sama bisa mengubah attitude. Menurut saya akan lebih mudah untuk bisa mengajarkan skill lebih cepat daripada mengubah attitude seseorang. Karena kita kan gak akan pernah bisa mengubah seseorang, hanya orang itu yang bisa mengubah dirinya sendiri kalau dia mau membuka kan. Sedangkan kalau attitude-nya tetep aja gak mau menerima, ya mau diapain juga dia gak akan bisa berubah kan. Oke baru teamwork, teamwork dan performance. Teamwork ya berarti dia harus bisa bekerja sama dengan yang lainnya juga. Baru yang terakhir, performance individual. Nah kenapa aku menekankan ini? Karena emang sebenarnya ini adalah yang akan dihadapi gak cuman kalau kita jadi entrepreneur. Gak juga cuman kalau kita jadi motivator. Tapi kita sebagai ibu rumah tangga juga perlu tuh. Karena kan kita jadi manager untuk rumah tangga kita sendiri ya. Karena nilai-nilai ini saya yakin juga ada di rumah juga ya Miss ya. Misalkan kita terapkan kepada asisten rumah tangga kita. Untuk ada pada empat value itu. Nah dan hari ini tuh aku pengen tanya. Kedua pertanyaan terakhir itu adalah. Miss Neri gimana sih manage rumah tangga? Bagian apanya nih? Motivasi. Motivasi. Adakah punya kutipan-kutipan dari ini untuk mempertahankan rumah tangga? Pasti kan gak mungkin dong gak ada percocokan. Pasti ada dong. Oh berarti maksudnya dengan suami gitu ya? Dengan suami. Bersyukur karena berarti tahun ini itu kita merayakan pernikahan kita yang ke-20 tahun. Ya ampun. Lo masih muda-muda ya perasaan. Umur berapa menikahnya? Menikahnya 2004, umur 24. Oke. Yes, yes, yes. Iya ya enak. Tauan ya sekarang umur berapa ya? 44 tahun ini gitu. Oke loh ya. Kalau nikah muda emang gitu sih enaknya. Aku sebenarnya nikahnya 32 tahun. Oke. Iya masih kelihatan enak muda. Aduh, cuma kan anaknya kalau tadi udah anaknya udah besar-besar anaknya? Yang paling besar 16 tahun. Oke. Iya. Yang kedua 13 tahun. Nah terus memotivasi agar supaya suaminya dimotivasi juga. Bangun tidur, ada kutipan lagi bangun tidur. Sebelum tidur ada motivasi lagi. Mungkin itu yang menjadi salah satu asumsi tersalah orang gitu. Bahwa untuk memotivasi orang, Atau wah hidupnya berarti selalu penuh dengan quotes-quotes bijak. Atau enggak berarti harus bisa memotivasi orang. Itu enggak sih. Basically ya kita tetap menjalani hidup seperti ya the best version of ourselves gitu. Dan saling mengingatkan satu sama lain. Jadi kalau kunci untuk bisa menjaga rumah tangga menurut saya, Komunikasi. Perbanyak. Ngomongin yang enggak penting, yang penting ngomong. Jadi kadang kalau kita hanya ngomong di saat-saat yang penting, Maybe it's already too late. Termasuk juga dengan anak ya. Ya kadang-kadang maksudnya saya selalu memegang prinsip bahwa You have to connect before you direct. Kadang-kadang sebagai orang tua kita pengen banget gitu mendirect. Karena kita pengen memberikan yang terbaik untuk anak kita kan. Oh seperti ini, seperti ini dan seterusnya. Tapi kan sebelum kita bisa mendirect mereka, Ya kita harus connect dulu. Karena kalau kita juga enggak connect dengan mereka, Ya mereka enggak akan pernah mau mendengarkan. Dan kalau meng-connect itu juga bukan hanya satu arah ya. Tapi kan dengan kita meng-connect, Kita jadi tahu perspektifnya dia. Dan seringkali itu mengubah persepsi kita sebelum untuk mengarahkan gitu. Jadi ya lebih itu sih yang saya jaga terus. Jadi sesibuk apapun ya tetap kita harus have quality time together. Tetap harus dikomunikasi. Karena kalau enggak nggak sinkron gitu. Kadang-kadang kita punya aktivitas sendiri. Kita jalan-jalan sendiri. Tapi kan kalau enggak ada waktu untuk men-synchronize each other. Yes. Ntar enggak connect dan enggak terupdate. Iya dan akhirnya kesan-aksani sendiri jadinya ya. Maksudnya pikirannya juga mungkin raganya lagi bersama-sama. Tapi kalau enggak connect juga enggak terupdate juga bisa kemana-mana juga gitu loh pikirannya. Dan yang terakhir nih Miss. Yang paling menarik adalah satu. Aku tuh pernah nonton kontennya Miss Mary gitu kan. Yang sedikit membahas soal Indonesia nowadays. Oh apa tuh? Yang mana? Pokoknya tuh yang soal ya keadaan sekarang politik tidak baik-baik saja gitu kan. Terus nanti kedepannya itu bakal begini kalau misalkan kita itu tidak mempertahankan integritas dan sebagainya gitu kan. Aku melihat disitu ada unsur positif yang untuk membangun kita menjadi warga negara yang mau berpartisipasi dengan hati gitu. Memang yang Miss Mary lihat di Indonesia ini bagaimana? Apakah baik-baik saja? Atau mungkin kan udah banyak sekali loh yang bunuh diri lah. Ibu bunuh anak dibunuh ibunya gitu kan. Terus anak tirinya lah diperkosa sama ini gitu gitu loh. How do you think about Indonesia? Iya, iya. Satu hal yang selalu saya yakini dari dulu sampai hari ini adalah Indonesia masih punya harapan. Indonesia punya masa depan yang jauh lebih baik gitu. Karena menurut saya we are growing ya. Itu juga salah satu alasan kenapa saya setelah 16 tahun tinggal di Singapura akhirnya memutuskan untuk kembali tinggal dan tetap di Indonesia. Karena pada saat itu Indonesia yang pada saat itu saya terpaksa harus tinggalkan gara-gara kerusuan 98 itu sudah jauh berbeda dengan Indonesia yang saya tinggali saat ini. Bahkan 10 tahun yang lalu sebelum saya memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Karena pada saat itu walaupun domisi saya masih di Singapura beberapa saat saya sempat bolak-balik. Misalnya kayak sebelum bener-bener memutuskan untuk kembali ke Indonesia ya. Itu masih 10 tahun yang lalu dan setiap kali saya kembali ke Indonesia walaupun mungkin kayak cuma 2-3 hari tapi selalu ada perubahan. Mulai dari airportnya eh jadi berubah terus dari sekarang tong sampahnya dipilah-pilah terus begitu di jalanannya ternyata udah ada perubahan. Nah jadi setiap kali kadang saya kembali ke Indonesia misalnya contohnya untuk liburan. Ada perubahan. Sebentar cuma beda 3 bulan aja loh kalau ini berubah lagi berubah lagi. Nah dari situlah saya melihat bahwa Indonesia especially Jakarta is growing gitu. Dan ada harapan ya. Bukan hanya ada harapan ya menurut saya ada masa depan yang amat sangat cerah gitu. Apalagi dengan sekarang dimana banyak banget anak-anak muda juga ikut turut berpartisipasi dan mengambil perannya masing-masing. Apalagi sekarang dengan terbukanya social media bukan hanya social media ya terbukanya akses gitu. Untuk orang Indonesia bisa keluar, orang luar bisa ke Indonesia gitu. Jadi terbuka tempat untuk bisa berinvestasi, untuk orang luar investasi di sini. Terbuka juga tempat untuk kita bisa jualan. Jadi kan sekarang kita bisa bikin produknya di Indonesia, jualannya di Indonesia tapi pembelinya bisa dari mana-mana gitu. Maksudnya kadang-kadang ada yang toko orangnya di sini tapi pembelinya dari Singapura, dari Malaysia, dari luar pun juga bisa. Tapi fenomena sosial sekarang tuh ya maksudnya anak-anak tuh cepat putus asa gitu kan. Atau enggak nanti ada ya mereka tuh kayaknya baru kena masalah sedikit tuh langsung stress gitu loh. Itu gimana tuh Miss Neri melihatnya? Fenomena sosial anak-anak muda zaman sekarang. Iya, iya. Generasi stroberi ya katanya ya. Lempek di luar tapi dipegang lempek gitu. Tanya-tanya itu gimana tuh? Iya, iya. Menurut saya setiap zaman pasti ada tantangannya masing-masing. Dan itulah ya tugas kita bersama untuk bersinergi. Makanya saya selalu bilang anak muda nggak bisa sendiri. Makanya anak muda kita harus bersama yang udah senior karena ada yang baik dari yang udah senior yang bisa diturunkan kepada kita. Dan ada juga yang baik yang memang anak muda punya yang memang bisa bertukar pikiran gitu. Anak muda memang punya ide-ide yang mungkin lebih baik. Anak muda karena dia punya akses teknologi jadi ada banyak hal yang lebih cepat dilakukan karena pakai teknologi. Kalau zaman dulu termasuk saya termasuk penjadul ya, ada beberapa hal yang memang kita kerjakan sendiri. Tapi sekarang misalnya anak saya yang remaja pakai ini aja malah lebih cepat aplikasi ini. Ternyata lebih cepat gitu kan. Betul, betul, betul. Contohnya misalnya kayak mentranskrip. As simple as, contohnya kayak video podcast. Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia. Kalau zaman dulu kan kita taunya ya kita dengerin, kita transkrip, Abis itu kita ubah sendiri. Tapi sekarang ternyata pakai cap cut aja udah langsung auto translate. Mau pakai bahasa apa? Paling cuma ada beberapa kata-kata aja yang harus kita edit lagi. Karena mungkin termnya teksnya agak berbeda. Tapi itu kan jauh lebih muda. Nah hal itu kan anak muda yang lebih tahu gitu. Betul. Ya tapi at the same time ada banyak hal yang memang mungkin yang lebih senior karena mereka udah pernah menjalani. Mereka punya pengalaman dan itu kan gak bisa dibeli dengan, gak bisa dipercepat ya. Nah jadi pengalaman-pengalaman itu lah yang bisa jadi pembelajaran. Jadi harus connect antara generasi sebelum dan generasi sekarang. Iya jadi maksudnya generasi yang ya old school lah kita-kita ini gitu loh ya kan. Bisa banyak belajar dari yang gen Z ini. Tapi juga fighting spirit gimana bertahan, endurance, durable. Itu tuh mungkin karena yang dulu-dulunya ngalamin jatuh bangunnya lebih sering. Jadi endurance-nya itu lebih tinggi kali ya. Betul. Tapi memang kita speednya untuk mengerjakan sesuatu tuh agak lama karena kita gak begitu kecap dengan teknologi. Aduh thank you loh Miss, gitu loh. This 30 minutes is going to make a very wonderful conversation. I learned a lot. Yang penting ingat motivator gak selamanya selalu termotivasi loh. Motivator itu juga perlu dimotivasi juga. Termasuk dengan apa? Nonton diri sendiri. Dan video-video lain yang sangat inspiratif. Belajar dari mana saja, dari siapa aja, kapan aja. Betul dan jangan lupa ada filmnya Mary Ri. Mary Riana gitu kan. Aku tadi dikasih DVD-nya gitu kan. Thank you. Nah tapi ini juga katanya ada di Disney gitu. Dan juga ada di mana tadi? Di Disney ya? Di Disney Hostar. Harusnya masih di play. Hostar ya. Oke ini ada Mary Riana. Ini adalah ceritanya based on true story gitu kan. Aku lihat ada percintaan di sini. Oh. Pengen buru-buru nonton langsung. Ini dia nih ya kan. Mary Riana mimpi sejuta dolar. Oke terima kasih ya Miss ya. Thank you Mbak Angie. Dan terima kasih juga buat semuanya. Jangan lupa juga subscribe, like, share, dan komen. Waalaikumsalam. We will see you soon. Bye bye. Love you to again? Terima kasih.